ya saya nggak ada yang lebih happy dari ini jadi saya berhasil mengundang wah terima kasih banget mau datang seorang legend idola saya waktu kecil ya saya kasih klu ya jadi kalau orang ini lewat tuh enggak ada perempuan yang enggak melirik makin berumur makin ganteng ini kalau di luar negeri kayak George Kulunila ya ya dan saya langsung sapa beliau adalah Bung Remar de terima kasih sebuah kehormatan saya diundang saya pertama bangga dan saya diundang oh gitu ya dong sebuah kembali aduh ngundangnya nggak main-main ya dan kita melanjutkan obrolan seperti biasa saya akan bikin rapid test ya Bung Roy harus menjawab nggak boleh mikir ya lima pertanyaan itu pun kalau saya ingat ya pilih aja ya apapun pertimbangan terserah ya pertama ya dua-duanya nggak boleh kan sama-sama big five dulu Hai Jati Okpard ya Oke nanti harus dipertanggung jawabkan nggak apa milih itu jadi jangan marah ya film atau sinetra film film Anwar Fuadi atau Duyan dua-duanya ngeselin waduh susah banget boleh nggak milih nggak harus harus milih dong salah satu dong masa ini orang-orang yang paling ngeselin terus a Chris salam atau Rudy salah udah 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 sakit ya Chris ya Chris karena masih anu karena Rudy udah sakit Oke jadi Chris tapi kalau suruh milih anu saya Rudy salam karena dia sakit hahaha sebalik Oke terakhir cintaku di kampus biru atau badai pasti berlalu cintaku di kampus biru udah benerlah cintaku di kampus biru tahu nggak bermain sebagai siapa ingat waktu itu Anton Faretodi Anton Faretodi Anton Faretodi Rurim Pandey Rurim Pandey yang Faretodinya itu KUKP Cintamu Cok Simbara Cok Simbara Faretodi ya anak saya nomor satu saya namain Faretododi jadi saya terbukti lah saya pemuja dari seorang saya ingat banget ya adegan terakhir di cintaku di kampus biru dengan Mbak Riau saya adegan Mbak Riau karena waktu itu jadi advisor saya di Masika Kau Cinta Iku saya ada satu statement masih ingat perpisahan itu adalah kematian kecil saya dengar cerita kata orang Perancis weh masih ingat Anton Faretododi hidup itu pada masa muda masa muda ada kebahagiaan hahaha jadi kalau anda merasa ya dengan apapun apa backgroundnya seorang Roy Martin kita nggak tahu dia tamat sekolah dari mana dan SD Imbres khusus dia menang loh saya pikir Anwar Fahdi pinter banget Kak Lama Roy Martin dan wawasannya luas banget dan setelah itu kita sering berdialog ya berapa kali memberikan apa masukan soal apa kuda soal tomat itu sayuran sayur dan dia tahu loh itunya itu menurut ini gitu tomat itu sayuran jadi tomat itu bukan buah-buahan itu dan seorang Roy Martin memberikan wah gila saya bilang ini kan bukan aktor sembarangan kita jadi kalau anda suka underestimate dengan aktor gitu yang kadang-kadang anda pikir wawasannya nggak perlu lebar-lebar luar-luar supaya anda salah dengan seorang Roy Martin itu yang saya bahas dengan Om Wowi ya Mardigu jadi Om Roy memberitahu saya bahwa sebenarnya kuda ya kuda yang biasanya dinaikin oleh pahlawan kalau naik dua-dua kudanya kakinya itu artinya dia mati dalam peperangan kalau satu yang naik cacat di sakit sakit ya pokoknya mungkin terluka di peperangan mungkin meninggalnya di nah kita bingung tuh di Ponegoro itu kan itu kesalahan kesalahan karena di Ponegoro kan artinya di pengasingan di pengasingan jadi sebetulnya harus harusnya dua-duanya menapak tanah itu internasional itu nasional standar kalau anda lihat di Monas itu kan dua-duanya akan memang keren sih lebih keren tapi ini bukan masalah keren apa enggak ini masalah aturan oke Abdus Salam Wicaksono itulah nama asli beliau Abdus Salam eh Wicaksono Abdus Salam ya bukan nama saya Roy Wicaksono Abdus Salam oh ada Roynya? memang ada Roy bukan Wicaksono doang bukan Roy Wicaksono Abdus Salam Abdus Salam itu bapak saya iya dan kenapa cuma anda sendiri yang pakai nama Martin ya karena saudara anda semuanya salam ya Rudy Salam, Eri Salam, Chris Salam, Romy Salam ya ketika saya main salam Romy Salam mereka mau ganti nama saya Roy Wicaksono sebuah nama yang tidak konversi oke, Roy Wicaksono tadi cari 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 eh kamu lahir tanggal berapa? 1 Mart oh in Mart, Martin, in Mart, Martin, Martin tapi Martin udah banyak ganti eh, Martin, Martin nah karena jadi Roy Martin Roy Martin iya nanti 1 Mart saya 6 Mart saya bisa juga Helmy Martin dong hahaha eh Dolly Martin tuh gak ada hubungan nih? gak ada, itu dipakein nama Martin karena ketika itu saya baru populer jadi dia diganti nama jadi Juli Martin orang pikir lah masih adiknya gak deh enggak, enggak nama tembelan dia mohon maaf ini tidak berasudur Abdus Salam itu namanya Islam banget ya sangat, kami dari keluarga dan bapak saya itu semua muslim ya keluarga kami keluarga muslim oke tapi kami tinggal Mami 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 saya Kristen anak-anak sekolah di Kristen oke Yohana Nora van Dorsla iya waduh saya hafal hahaha orang Belanda ini? orang Belanda eh Indu Belanda Indu Belanda Indu Belanda oke gantengnya cakep itu menurut dari siapa sih? dari mama dari mami hahaha hahaha aduh ini beliau ini luar biasa loh jadi saya ingat banget tuh film pertama beliau saya sebutin ya Bobby wow bermain dengan Yudi Archan pakai sempak ini posternya gitu dia memeluk Yudi Archan di pantai gitu gempar dunia gitu ini siapa gitu ada pejantan yang keren banget itu poster itu sempat menjadi kontroversi juga ya Bung Bagi? enggak ketika itu kan kita lebih terbuka lebih jauh lebih terbuka daripada sekarang jauh jauh masih ingat adegan hahaha iya aduh Bobby bener tahun tahun tujuh tahun tujuh empat tujuh empat tujuh empat ya usia dua puluh dua tahun ya iya tahun tujuh lima ketemu Yeni Rahman iya rahsia gadis Rahsia gadis sama dokter Digi Fadli tahun tujuh enam baru baru kampus biru baru film ini meledak baru meledak dan disitu anda iya dan dilanjutkan dengan apa sirkuit kemelut ya oh enggak sirkuit saya enggak terus kemudian ada kugapai cintamu kugapai cintamu oke kemudian ada pati-pati belalu ada hmm bukan sandiwara budak nafsu budak nafsu hahaha ada begitu banyak aduh ini luar biasa dulu Dini salah tiga ya salah tiga memang dulu bengkal banget katanya katanya cukup bengkal hahaha saya inget banget tuh kata Rudy Salam saya dulu waduh penjahat perempuan tapi Roy itu lebih sadis lagi hahaha 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 jadi perempuan lihat anda kita enggak diapa-apa juga ada kelopet-kelopet karena kita ngejar ini, ini enggak mau ngejar itu, itu enggak mau jadi kayaknya kita punya pacar banyak padahal enggak ada yang mau hahaha itu bohong hahaha enggak percaya saya oke jadi berapa ratus film udah dipain? saya lupa tapi pasti lebih dari 150 wow sampai sekarang sampai sekarang terakhir film Pak Drake enggak sama Tompy sama Tompy film apa itu film? sama Tompy oh yang Tompy Garap ya? iya 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 apa sih saya lupa saya dan Tompy membuat pernyataan iya dia bilang itu Roy Martin itu demikian luar biasa setiap apa dia tanya tapi beliau tuh mau mengeksplore acting-nya enggak puas begitu aja itu Tompy yang bicara ke saya Tompy itu dia yang seterhana luar biasa Tompy memang di semua hal bisa itu orang multi talenta di telepon, nyanyi, nyitalan satu hal yang dia gak bisa tinggi dia gak bisa tinggi semua hal dia bisa luar biasa W. Martin dari Salatiga dulu ngawalin jadi model ya jadi model ya kepinginnya sih main bala cuman gak tau jalannya ketika itu dalam Indonesia baru sangat turun, jadi gak tau jalannya ketika ada yang ngajak ayo, saya pikir ini jalan menuju kesana di Salatiga, di Jakarta? udah di Jakarta umur berapa dimaksud Jakarta? 22 umur 22, tahun 74 itu? 72 nandangan nandangan kos gak bisa bayar kayak gitu kan di krokok jadi ketika ada kesempatan fashion ya, saya ingat hanya untuk sekedar cari makan oke tapi gak ada bakan disana aja Bung Rui mengatakan gelandangan, segelandangan apa sih? tahun ya kita naik naik, ketika itu sepuluh perak sepuluh perak? tinggal di gerokok? itu pun tidak bisa bayar jadi? yaudah akalnya? iya, ajaknya itu berantem kemudian tinggal di satu di temah teman aja, yaya tamanya orang itu di sawah ada satu bangunan yang belum jadi jadi saya tinggal disitu oke itu sekarang jadi itu taman anggrek itu itu taman anggrek disitu? disitu saya tinggal tinggal ya? iya, masih sawah jadi kalau kalau mau pergi sepatu mesti copot gitu dan Rudy Salam enak-enak di Jerman ya? Rudy Salam di Jerman kakak saya satu di Belanda siapa ini Erie? Erie ya? Melani Melani? Melani Kesumah iya, saya bilang enggak sukses saya pasti di Indonesia oke kenapa bahasanya saya tahu ya budaya saya lebih apa orang-orangnya jadi saya pikir saya pasti lebih bisa berhasil di Indonesia dibanding kalau saya Mami waktu itu di Indonesia? di Saltiga, bukan di Belanda? enggak oke, waktu itu Rudy Salam kuliah ya? Rudy Salam kuliah kuliah beres banget ya? dia orang yang terlib dia anak 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 emas dia dia keren rapi kalau keren itu subjektif lah iya, iya rapi nurut orang tua sekolah pintar olahraga nomor satu dia anak idaman saya ini kayaknya itu sementara ini anak jalanan kayak istilahnya ketimun pumbuk gitu buah yang gak buah yang buah yang buah yang ini mau jadi apa? guru-guru nanti mau jadi apa? bintang film yang gajak pertama kali main film siapa? ada dulu Albert Sitomorang Albert Sitomorang seorang wartawan iya wartawan hiburan ya sinar harapan sinar harapan oh iya sinar harapan mau mau ini yang saya impi-impikan dari Saltiga tiba-tiba 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 dan kemudian diterima jadi peran utama dibawah gila ya saya dibayar seratus ribu oh gede tiba-tiba ketika itu sepertinya gak gede karena semua bilang gila peran utama seratus ribu kembaliin saya bilang oh jangan seratus ribu buat saya kayak sekarang satu milian mungkin karena duit saya biasanya seribu tapi kan pemuda kampung ya yang gak punya background apapun langsung menjadi leading star itu dahsyat dong itu berkat luar sutradara waktu siapa? Fritz Gishan oh Fritz Gishan oh Fritz Gishan iya iya apa kenapa Fritz memilih seratus ribu saya kira cuma nasib saya ada gak ada pertimbangan itu gak tau oke oke pada gak dites gak dites gak dites itu baru gini bener ya sebuah rezeki kedua baru dites kedua ketiga rahasia habis ada 400 pemain oh iya itu siapa surat ini? sutradaranya Bezat Kadariro sama orang Hongkong Bezat Kadariro iya oke ketiga kampus piri itu juga 600 orang lebih 600 orang? seorang Roy Martin yang udah beberapa film masih dites oh masih belum populer hmm belum populer jadi dites waaah tapi ada waktu main bobi udah meledak loh udah banyak orang tau minimal saya tau iya iya tapi kurang kurang saya tau kena posternya sih ya ngeselin posternya nak aja meluk-meluk cewek cakep gitu hahaha itu rezekinya seorang Roy Martin dan memang nama beliau meledak begitu bermain sebagai Anton Rompande ya dalam karya Ashadi Sirega Ashadi Sirega gara-gara Ashadi itu saya pernah kepengen jadi seperti itu saya kepengen mau masuk sekolah publicistik mau jadi wartawan penulis bapak saya barang-barang mau kasih apa anakmu makan hahaha orang jaman dulu kan begitu ya iya iya orang jaman dulu begitu dan beliau bermain sebagai seorang mahasiswa bengal banget dan akhirnya berhasil mencium resita ya hahaha hahaha seorang dosen dosen killer apa killer? dosen killer ceritanya hahaha hahaha cerita dong tentang apa cintaku kampus biru bagaimana dampaknya dan mungkin ada apa gitu iya jadi ketika saya syuting kampus biru nobani artinya orang Jogja juga belum ada yang kenal saya iya saya masih pemain-pemain baru yang nggak dianggap poli kru juga masih berada-ada oke artinya iya bukan siapa-siapa oke ketika hari ini diputar kampus biru iya besok saya sudah jadi orang yang berbidu hmm tiba-tiba semua orang ramah tiba-tiba uang begitu datang resursor datang tidur kita dibangunin uang oke tiba-tiba ada apa ya perubahan ada seluruh hal berubah seluruh hal berubah rejekinya berubah semua hal berubah itu tahun 76 77 tahun 77 76 edar meledak luar biasa abis itu 12 film 14 film tahun itu 15 film atau pokoknya 1 tahun itu 12 sampai 14 12 film sampai 14 film terutama tahun 77, 78 dan 79 lah kalau saya jumlahin ke 77, 78, 79 beliau ini barangkali bermain lebih dari hampir 40 film ya iya kira-kira mengatur waktunya biji wah luar biasa karena itu peran utama dan semua jadi peran utama kan peran utama semua jadi memang gak tidur 3 hari kayak cuma tidur di mobil luar biasa oke wow Roy Martin dan kemudian kalau kalau pada saat anda terpilih untuk bermain dalam karya besar juga yang mengangkat nama anda yaitu di bandai pasti berlalu ada Eros Jarot ada Teguh Karya disitu ya bagaimana anda terpilih? oh ketiga itu saya baru satu dulu lah mereka justru ada 4 film 4 film ada satu cerita yang menarik bahwa Teguh Karya adalah seorang surat yang sangat disiplin oke kru nya sangat disiplin oke semuanya tidak pernah ada yang telat oke tiba-tiba pemain Roy Martin datang terlambat bukan karena tidak disiplin saya orang yang disiplin oke tapi karena saya masih syuting tempat lain oke jadi ada adegan saya sudah tidak tidur 3 hari oke saya saya cium Christine Hakim di rumah Radian Jaring oke ceritanya saya saya cium Christine Hakim Christine Hakim tampak pak ini adegan atau? adegan adegan, oke terus pak tiktung pak udah gak tidur udah 17 kali saya ditampak 17 kali juga mencium mau mencium tapi gak jadi karena ditampak tadi karena ditampak tadi karena ditampak tadi oke cut ya ambil yang take pertama jadi inilah kemarahan Teguhar ya oh dia cuma hukuman doang dia bales dengan pakai tangannya Christine biarnya kalau gak salah mulut beliau itu kalau ada orang salah gila kan tapi kalau ketika itu memang saya ya saya baru sangat lagi oke tidak saya tidak pernah dimarahin gitu cuma dia pakai tangan lain oke dia gambar 17 kali hahaha padahal di scriptnya dia kan gak ada ya ada ada memang ada tapi sekali cukup itu 17 kali hahaha tiba-tiba bendera Amerika kunang-kunang kayak hahaha bong dulu sutradara zaman dulu tuh ngomong bulunya sampah ya udah kayak dewa zaman dulu itu seluruh seluruh kebun binatang keluar iya yang paling sadis siapa? wimumbo wimumbo waw kalau dia teriak sangat iya seluruh daerah ini satu keluruan hahaha dia bisa maki semuanya waktu masuk tentara dia maki hahaha dengan wimumbo main bila bapaknya saya sesuatu yang indah sesuatu yang indah disitu saya dapat penelitian baru terbaik oke kemudian apa lagi ya kembang plastik sama Uli Arta terus di kemudian disini cinta pertama kali itu legend juga disini cinta pertama kali itu dari novel juga kalau sama ya itu tahun 81 51 81 dari novel yang bagus dari semua film yang mana yang paling berkesan? saya pasti kampus biru kampus biru ya kampus biru ya kedua badai pasti berlalu lu dari sedemikian banyak tadi saya minta anda milih ya tioktapi aku ya ni rana anda milih ya tioktapi aku karena persahabatan saya bukan soal main kalau main saya milih ya ni kalau main ya tapi kalau persahabatan saya milih ya jadi sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang dengan pangki juga dengan pangki ya pangki itu dulu teman sahabat saya ketika kita belum jadi apa-apa berdua itu bagi gelandangan itu? iya bagi gelandangan itu ya sama pangki itu apa siapa lagi waktu itu? enggak hanya berdua berdua aja? pangki dari asli? dari peruang kerto peruang kerto jadi orang apa? iya jadi luar dia oke waktu itu big fight itu Roy Martin Roby Sudara Doris Kolobot ya Doris Kolobot ya Yeni Rahman sama satu lagi ada lagi tioktapi katanya honornya 5 juta ya atau lebih dari itu? jadi gini ketika itu honor itu tidak pernah lepas dari 2 juta iya angka psikologis adalah 2 juta oke semua main top 2 juta hmm saya melihat ada kesempatan oke saya hubungi Roby kayak bagaimana kalau sekarang ucap standarisasi kalau enggak enggak mau kalau enggak enggak mau hahaha mereka enggak diperlangi enggak gila karena 2 juta sampai 5 juta itu sebuah angka yang enggak mungkin enggak mungkin jangan dipikir 2 juta 5 juta hari ini bukan 5 juta itu angka yang sebenarnya kita ada 4 awal iya kita coba duduk kalau gagal baru kita turunin malah datang 10 juta 15 juta sampai saya sempat dibayar 40 juta kalau gitu film apa yang meledak pertama secara orang setelah kampus itu saya masih dibayar guna-guna istri muda itu masih 1-2 juta 2 jutaan gitu iya tapi kemudian saya naikin itu Kristina Kristina jadi orang saya suruh isi sendiri ceknya oke saya isi 5 juta kalau saya changein 5 terus saya keluarin maaf pak maaf pak sebetulnya saya setiapin 7 juta hahaha jadi itu saya oh lebih 2 juta iya 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 terus naik-naik sampai 40 juta 40 juta di film apa ber eee ke di Semarata enggak di Semarata wakma Yeni Rahman ya wakma Yeni Rahman wakma Yeni Rahman 1 atau perbandingannya adalah ketika itu rumah 255 meter ibu Omas itu 13 juta Masya Allah jadi sekali men-film bisa dapat rumah di puluhan Mas iya iya cukup besar 250 meter ketika itu tapi habis aja habis aja saya gak mau cerita yang bikin habisnya gitu ya habis itu anda main sinetron dan kurek Bella Vista Bella Vista waaayy berapa ribu episode berapa ribu episode itu ya tiba-tiba Martin menjelma menjadi bintang sinetron hebat ya iya 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 karena tadinya kan ada Ada satu, apa ya, kebanggaan main film itu tidak pernah mau dengan sinetron, tapi tiba-tiba film baru agak sepi, dan film sinetron baru mau muncul ketika itu, belum dari sebuah industri, ketika saya ditawarkan, saya mah ini agak malas-malas. HANAL juga dari 40, 45 juta, terus tapi ini kerjanya cepat. Oke, coba, beneran. Keselit itu lagi. Padahal ketika itu saya ada kerjaan lain, dan cukup berhasil di Putra Minah, minta ikut persi ituan. Oh ya para ikut main besitulah Kerjaan saya yang berhasil, cukup berhasil Saya tinggalkan Terus setelah saya Saya berdun ke film lagi Enggak pernah dapet biaya citra kan Nominasi aja sering Nominasi ada, tapi itu biala Yang terbaik Biala terbaik Nominasi Nominasi di film Internasional di Rusia Dilema Dilema saya Nominasi PSG Tapi ya kalah sama orang Yang dapet malah Gading Martin Tapi dapet Piala Tapi Vidya Sinetron ada Tiba-tiba seorang Gading Martin yang diremehkan Ini kan mengekor kehebatan Bapaknya aja Dan dia membuktikan Dan saya Wah Waktu dia dapet gitu Dimana gak Disini Disini Dia bilang Waduh akhirnya saya bisa Lepas dari bayang-bayang seorang Gading Martin Seberapa bangganya seorang Gading Martin Luar biasa Memang Sebaiknya anak Anak kita harus lebih hebat dari kita Karena Anak kita tidak lebih hebat dari kita Generasinya Generasi punah Jadi Sebuah pohon Dibilang bagus Ketika Tuahnya manis Lebat dan manis Ya Jadi Orang itu Sukses itu ada Kalau menurut saya Ada 3-4 tahapan Sukses dalam karya Apakah dia sukses Oh dia sukses Tapi dalam rumah tangga bagaimana? Oh dia sukses Ada tiga Kalau dia sukses semuanya Itu baru dia Luar biasa Rory Martin memiliki 6 anak Anak Dari 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 2 ya Dan Harmonis banget ya Dengan hubungan anak-anak Sangat luar biasa Luar biasa Luar biasa Bagaimana mengelola itu Gak gampang Gak gampang Satu ibu aja Gak gampang Jadi bagaimana Kalau kita bersikap adil Dan anda beruntung memiliki seorang istri yang luar biasa Luar biasa Luar biasa Ana Maria Aduh Luar biasa Atau dia putus asa mungkin Luar biasa Dia luar biasa Istri Apa Apa yang anda berat kali bisa sampaikan untuk seorang Ana Maria до Wah dia Dia Ah Dia ketika saya kalau cantiknya ialah Ya lya Jadi ketika Jujuf ketika saya jatuh Terburuk ya Dia selalu ada untuk menolong saya Dengan sikap dan kata-kata yang ada Selalu sup Realm Selalu supidan Selalu supau Tidak pernah ngutapanya negatif Tidak pernah menyalahkan Tidak pernah menyalahkan dan tidak pernah negatif Selalu dia berabul Kalau masalah di masa-masa sulit seorang Roy Martin Seorang Roy Eatman Contoh ketika saya sulit Disitu dia selalu berkata-kata positif Sehingga memaklumkan saya dan luar biasa Apa benar seorang Roy Martin kata hidupnya pernah tergantung kepada penghasilan seorang anak Mari? Oh iya 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 ketika Ketika kamu nikah tau Ketika itu Sepi banget kerjaan tidak ada Ekonomi saya hancur Kemudian kebetulan dia tuh jadi model yang top gitu Kira-kira satu dua tahun lah Hidup saya jadi dia Wow jadi tambah kagum saya dengan seorang anak Mari Jadi dia menikahi Roy Martin pada saat anda jatuh Ketika justru saya jatuh Jadi ada temennya atau seorang yang bilang Kawin gak sama kapal bocor Tapi keren Tapi itu lah Oke Saya gak pernah habisnya ngomongin Bicara dengan seorang Roy Martin Saya tuh kaget gitu Saya berteman dengan Anwar Fahadi Kenapa lebih milih Anwar Fahadi Daripada Dewian Yang lebih ngeselin atau yang lebih Lebih ngeselin Dua-duanya ngeselin Dua-duanya ngeselin Dua-duanya ngeselin Ya sepertinya gak bisa milih Anwar Fahadi Dua-duanya sahabat saya Itu Dewian Orangnya luar biasa baik ya Dewian itu luar biasa Lebih ngeselin Anwar sih daripada Itu guru kita bahasa Inggris sebenarnya Lebih ngeselin Anwar Tapi ya udah Arah milih ya udah Anwar aja yang tua-an Jadi Kenapa saya menanyakan ini Karena Saya tahu lah pergaulan mereka Jadi mereka nih Kalau bertemu bertiga Cekak-kakan terus Dan saling ledekin gak habis-habis Kreatif banget ledek-ledekannya Kita pernah bertemu di Palembang Datang ke sebuah undangan Kawinan nih Anak Pak Sari Kalau gak salah ya Kita ketemu di bandara Tiba-tiba Dewian Denger-duanya bilang Eh Mi Palembang itu semua hebat Pempeknya enak Songcit enak Yang gagal cuma satu Anwar Fahadi Produk gagalnya Itulah cara mereka Joke Hubungan masih bagus sampai sekarang Bagus Karena Anda pernah punya persoalan Di Parsi waktu itu Ya aja Sepuluh peristiwanya Biasanya Bagian dari Sebuah Iya Ciri tanda gitu dong Cucu Anda kan paling Ngetop di Republik sekarang Oh iya saya punya Cucu-cucu Iya Tapi satu yang Memang Apa ya Muncul gitu Luar biasa dia Memang Sangat cerdas Lucu Lucu banget Sangat cerdas Istimewa Ya Kita doakan Sebenernya dia Jadi anak yang hidup Ya Kita juga pikir Mau Komen Kalau nggak juga apa-apa Tentang apa yang terjadi pada Gading gitu sekarang Enggak Enggak Saya cuma doa Sebagai orang tua Bahwa Semua hal sudah terjadi Saya cuma Pesan semua kali Gading Masih ada kehidupan yang harus kamu jalani Ya Ada Masih banyak Yang harus kamu jalani pertandingan Pertandingan Kamu harus menangan pertandingan Sampai Oke Tapi satu hal 20 tahun Minimal 21 20 Kamu bertanggung jawab Secara ekonomi Oke Pendidikannya Semua hal Oke Jadi Please Jangan boros-boros Jangan tidur bapakmu Hahaha Ya Mesti kamu Tentang jawab Atas pendudukannya Iya lah Tapi Gading saya lihat Lebih ini ya Lebih manageable gitu ya Bisnisnya jalan gitu Gak luar Jadi oke Pemboros sama Seperti saya Pemboros Pemboros Beliau juga Kalau masalahnya Salah satu pendiri Partai Demokrat ya Pemboros ya Oh iya Ya saya Memoran gak banyak tau nih Iya Hehehe Karena gak kembang kembang Jadi ketika demokrat itu Tapi ketika sudah menang Saya memang mengundungkan diri Dengan siapa dengan sis waktu itu Al-Marmiah Yang ngajak sis kembali itu saya Oh Sis Ada Anwar Fadi Dwiat Dwiat Semua pendiri Oke Kemudian Saya ada Al-Marmiah Dwiat Saya pikir Memang Dunia saya Habitat saya Bukan di dunia Kalau itu Saya cocoknya di Kesemian Tapi Ada minat dong ya Ada Ada perhatian Ada Sebagai seorang Apa Manusia Warga negara Indonesia Ada juga mungkin ya Pak ya Catatan-catatan Sebenarnya Ketika peristiwa G30S itu Ya Rumah saya adalah pusat Perlawanan Oke Dari bapak saya adalah Koko PNI Oke Rumah saya adalah perlawanan Matari Habsul Dari al-Marhum Amat Jus ahli Itu selalu di rumah saya Apakah tempat muda Di solotigo Di solotigo Mereka kan masih mahasiswa Mahasiswa Oke Kita 1 2 Ini orang selalu gak banyak tahu ya Iya Sampai sekarang masih memperhatikan Apa yang terjadi di Indonesia Apa keberhatian anda atau catatan anda apa sekarang Catatan saya adalah Yang saya lihat adalah bangsa ini pun sudah pecah jadi dua, apapun istilahnya. Pecah jadi dua ketika pemilih kemarin, sudah kelihatan sekali, walaupun pimpinan-pimpinannya sudah kelihatan, tapi sebetulnya masalahnya masih terbelah menjadi suatu. Ini ya menjadi keperhatian. Bahwa boleh kita berbeda dalam memilih, tapi setelah itu tolong. Jadi para pemimpin itu harus mulai tahu bahwa rakyat itu tidak mudah melupakan. Pimpinannya sudah ngopi-ngopi, rakyat itu masih berantem di bawah. Walaupun tidak banyak. Tapi ini hanya tunggu pemicu selanjutnya akan terjadi kebakaran lagi. Ini keperhatian. Itu yang sangat berbahaya untuk Republik ini. Oke. Jadi kita berharap yang terbaik selalu ya. Selalu. Bung Rok yang ternyata sekarang ngelukis ya? Saya dengar. Ya, saya nggak bawa. Ukuran berapa sih lukisnya? Matem-matem. Ada yang 80, ada yang kecil. Pakai apa? Cet minyak? Cet minyak. Cet minyak. Objeknya apa? Saya masih niru-niru. Masih observasi? Oh iya. Oke. Biasanya orang desa. Oh pemandangan desa gitu. Orang berarti banyak. Orang. 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 Keren ini. Aduh. Saya tuh pokoknya banyak saya bisa kecuali ngelukis. Saya tulisan tangan aja kadang-kadang saya nggak bisa baca di apa gitu. Tapi dia luar biasa. Ini keluarga luar biasa. Hebat. Kalah lah maksud dengan keluarga Abdul Sahar. Enggak, enggak, enggak. Lebih beda mati. Pelukis favorit siapa? Saya Hendra. Oh Hendra. Oke, oke. Jaduk bos saya punya koalisi koal. Hendra itu kan sekarang Hendra Gunawan kan? Hendra Gunawan. Itu dipegang oleh Pak Ciputra semua. Hampir semua. Iya. Jadi hampir nggak ada yang lolos katanya diambil dari Pak Ciputra semua ya. Kalau kita lihat di propertinya Pak Ciputra itu lukisan Hendra semua. Kalau yang di propertinya itu palsu itu. Ya replikanya. Replika. Saya langsung tahu. Anda setuju nggak? Kan itu kontroversial. Karena lukisan Hendra itu banyak yang dijadikan patung oleh seorang Ciputra. Kalau menurut saya, saya sependapat itu mengabadikan atau mengembangkan ide itu. Itu bagus. Kalau menurut saya itu bagus. Ya ya. Ya Hendra bergerak di ini. Tapi kemudian dipatung. Saya kira penghormatan Pak Ciputra pada Hendra. Nah, kenapa Anda suka Hendra? Karena objeknya perempuan berdara besar gitu. Bebas sekali dengan kakinya yang besar. Dan kerakyatan gitu ya. Kerakyatan, punya warna-warninya. Dia kan perempuan yang moksimok-moksimok gitu semua. Dan kakinya selalu gede-gede. Dan bebas. Bebas. Kaki kepanjangan. Kepalaan. Tapi yang moksim banyak banget. Selalu. Mana mendatangkan uang pasti ada para palsu. Gitu ya. Tapi Roy Martin palsu tidak akan pernah ada. Dari big vibe itu aja nih. Dari big vibe itu. Yang bertahan dan eksis kan hanya seorang Roy Martin. Robi kemarin sempat mau balik-balik lagi ya. Sakit ya. Sakit ya. Sakit. Dori saya tidak tahu lagi dimana. Yati Ektopia tidak. Masih balik. Masih balik. Masih sekali-sekali. Sekali-sekali. Yeni Rahman sudah sibuk sendiri. Oh iya. Udah kaya banget. Udah berani Wali Pirot. Kenangan Anda dengan keempat orang itu siapa yang paling dekat? Selain Dema Yati. Dengan Robi saya tidak tahu sekali. Sama Yati, sama Yeni saya tidak tahu. Robi itu dimana sekarang? Robi sudah meninggal. Oh iya iya. Betul. Katanya dia cukup lama ada di daerah? Di Serang. Di Serang. 14 tahun dia. 14 tahun. Dan dia balik ke istrinya. Gak lama. Oke. Yang mempengaruhi akting seorang Roy Martin siapa? Gak ada. Gak ada. Belajar sendiri. Otodidak. Otodidak. Semau nya gitu. Nah ini pertanyaan saya terakhir. Om Roy apa yang Om Roy ingin lagi capai setelah? Saya pikir Anda udah dapat semua ya. Popularitas, ketenangan hidup, prestasi yang luar biasa. Anak dan cucu yang juga berhasil. Pengen ngarep sebuah film yang apa ya? Yang ada politik, yang punya dimensi pada bidang-bidang lain. Pengen gitu. Kayak Walter omongin sini? Enggak. Oh Walter saya kepingin sekali. Obsesi saya bikin Walter. Tapi sekuennya hanya dalam penjara, lari, ditangkap, dihukumati. Jadi peperangannya hanya background aja. Background aja. Lebih kepada humanismenya. Lebih kepada manusia ketika mau dihukumati. Oke. Itu saya pengen banget galet itu. Nih, produser. Ya. Kita tantang. Kan kalau di luar negeri itu seorang apa ya, bintang-bintang top itu kadang-kadang begitu main bagus. Begitu dia nutradarain bagus ya. Bisa bagus. Si Professor Stallone itu bikin Staying Alive. Orang gak banyak tau ya kan. Ini yang bagus. Dirty Harry itu siapa? Dirty Harry ya. Oh itu. Clint Eastwood. Wow film-filmnya gila-gila itu. Jadi ini orang gila. Baik sebagai pemain maupun sebagai sutradara. Ya jadi Mel Gibson ya. Jadi bintang idol anda siapa? Oh banyak. Ada Robert De Niro, Al Pacino. Al Pacino. Italiano semua itu? Italiano. Terus siapa lagi? Jack Nicholson. Jack Nicholson. Wow itu banyak sekali menangkan Oscar. Sekarang si siapa? Yang main... Yang main... Badman siapa? Joker. Oh Joker. Si... Si... Oh si yang terakhir ini ya? Iya. Yang wah itu... Jack Queen siapa? Saya lupa. Joakim. Ada apa itu? Ya ya ya. Itu mah gila itu ya. Kesurupan itu. Kesurupan itu. Kesurupan itu. Itu merasuk gitu. Saya gak kuat nonton film ini. Ngeri rusak kita ya. Dan dia menguruskan badannya gitu ya. Aduh gila. Tapi saya... Saya ingat banget permain dalam One Flew... To... Over the Cuckus Nest. Over the Cuckus Nest. Wah! Gila tuh. Hahaha. Oke Bung Roy. Terima kasih banyak. Thank you. Semoga... Mau help me thank. Saya yang terima kasih. Saya dong. Saya... Gimana gitu. Didatangin seorang Roy Martin dan mau menerima undangan saya. Ya untuk... Hadir. Saya justru ingin mengangkat legend-legend. Yang barangkali milenial agak kurang tahu gitu. Walaupun beliau tetap eksis ya. Ada seorang namanya... Roy Wicaksono Abdussalam. Ya. Yang lebih dikenal sebagai Roy Martin. Ternyata Roy Martin tuh karena beliau lahir pada bulan Maret. Ya. Semoga tidak menginspirasinya untuk menjadi Helmy Martin. Karena saya pun tidak lahir pada bulan Maret. Kita bintangnya sama. Makanya ngomongnya nyambung ya. Sama-sama places ya. Jumpa lagi dalam... Talkshow saya atau... Episode yang selanjutnya. Thank you. The Red Fruit. The Red Fruit. The Red Fruit. The Red Fruit.